SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah BPP SDMP Kementerian Pertanian. Super adalah singkatan dari sukses, unggul, profesional, enerjik, ramah, merupakan moto dari sekolah kami. Berlokasi di Jalan Timur Raya, kilometer 39, dengan lokasi sekolah strategis di pinggir Jalan Raya, SMK PPN Kupang memiliki tiga kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura memiliki pengajar yang terdiri dari satu orang dengan latar pendidikan magister dan enam orang dengan latar belakang pendidikan sarjana. Kompetensi keahlian agribisnis ternakruminansia memiliki pengajar yang terdiri dari delapan orang dengan latar pendidikan magister dan lima orang dengan latar pendidikan sarjana. Kompetensi keahlian keperawatan hewan memiliki pengajar yang terdiri dari lima orang dengan latar belakang pendidikan magister dan tiga orang dengan latar pendidikan sarjana. Keunggulan ATPH yaitu menyiapkan siswa yang berkompetensi di bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Keunggulan ATR yaitu menyiapkan siswa yang berkompetensi di bidang agribisnis ternakruminansia berdaging. Keunggulan program keahlian keperawatan hewan yaitu menyiapkan kompetensi siswa dalam bidang keperawatan hewan. Sarana-prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura diantaranya Laboratorium Perbenihan, Laboratorium Pasca Panen, Kebun Hidroponik, dan Lahan TPH. Sarana-prasarana penunjang kegiatan agribisnis ternakruminansia diantaranya Instalasi ternak sapi dan kambing, Lahan HMT, Rumah Potong Hewan, dan Lab Pasca Panen. Sarana-prasarana yang mendukung kegiatan keperawatan hewan diantaranya Laboratorium Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan, dan Klinik Hewan. Pelayanan publik yang ada di SMK PP Negeri Kupang Di antara lain, pelayanan legalisir ijazah, penerimaan siswa baru, dan praktik kerja lapangan. Ketiga pelayanan tersebut gratis atau tidak dipungut biaya. Fasilitas penunjang tambahan lainnya, diantaranya tangga untuk divabel, dan ruang menyusui. Inovasi di SMK PP Negeri Kupang, yaitu penggunaan aplikasi Prakerin untuk praktik kerja lapangan siswa di dunia usaha dan dunia industri. Survei kepuasan masyarakat sudah dilakukan oleh SMK PP Negeri Kupang di tahun 2021, semester 2, dengan nilai indeks 3,56 atau dapat dikategorikan sangat baik, dengan jumlah responden sebanyak 116 orang. Ayo, bergabung lengah dengan kami. Kami siap mencetak job kreator dan job seeker yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.